Nasib sial dialami Roy Sulaiman dan istrinya Mega Hariyenti. Warga Seinayon kecamatan Bengkong, kota Batam ini menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Kisru akibat semerawutnya daftar pemilih tetap juga terjadi di Banda Aceh. Sejumlah warga memprotes Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Setidaknya, terdapat lebih dari 300 warga di langlumpang kecamatan Ulekarang, Banda Aceh yang tidak masuk dalam DPT. Padahal dalam pemilihan gubernur dan pemilu 2004, mereka sudah terdaftar sebagai pemilih. Protes disampaikan warga saat KIP tengah menggelar jumpa pers terkait kesiapan pelaksanaan pemilu di Aceh. Warga yang kecewa mengancam akan memboikot pemilu jika protes mereka tidak digubris. Namun KIP menyatakan tetap tidak akan mengubah DPT karena terbatasnya waktu. Protes juga dilakukan sejumlah warga desa Padengo, Kabupaten Bonebulango, Gorontalo. Warga memprotes kepala desa karena namanya tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pemilu 2009. Puluhan warga yang namanya tidak tercantum di dalam DPT ini mendatangi kantor kepala desa dan menuntut pertanggung jawaban kepala desa atas kelalaian yang dilakukannya. Warga juga bersikeras akan tetap mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya meski mereka tidak tercantum di dalam daftar pemilih. Dugaan pemalsuan data pemilih di Jawa Timur bukan isapan jempol. Dalam pilkara Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu, pemalsuan data pemilih bahkan melibatkan Ketua KPUD Jawa Timur ketika itu, Wahyudi Purnomo. Namun penyidikan kasus pemalsuan daftar pemilih akhirnya dihentikan. Hal itulah yang memicu pengunduran diri mantan KPUD Jawa Timur, Irjen Herman Sumawirja dari Kepolisian. Dalam keterangan persnya, Herman mengaku kecewa atas dihentikannya penyidikan kasus pemalsuan daftar pemilih tetap atau DPT pada pilkada ulang Jawa Timur yang digelar Januari lalu. Saya ini gak penting, saya berhenti ini. Gak ada masalah, saya gak penting, saya berhenti ini. Herman gak penting, nobody. Tapi yang paling penting itu, perkara itu harus diteruskan, itu aja lah. Tutup aja di situ, ya Herman pensiwan, kenapa-kenapa. Hanya di sini ada arti, ya bahwa diberhentikan ini, kebetulan saya, itu adalah, karena saya duga sendiri perasaan saya, indikasinya sangat kuat dari kronologis, jadian bahwa saya ada masalah dengan ini. Semasa masih menjabat Kapolda Jatim, Irjen Polisi Herman Sumawirja resmi menetapkan Ketua KPUD Jawa Timur Wahyudi Purnomo sebagai tersangka kasus pemalsuan DPT dalam pilkada ulang di Sampang dan Bengkalan. Namun Kapolda Jatim yang baru Brikjen Polisi Anton Bahrul Alam mencabut status tersangka Wahyudi. Selain itu, penyidikan kasus pemalsuan DPT ini diturunkan kembali dari penyidikan menjadi penyelidikan. Berbagai dugaan pun muncul, termasuk dugaan intervensi dari Mabes Polri yang berujung dengan pencopotannya sebagai Kapolda Jatim 19 Februari lalu. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jawa Timur menjadi pilkada yang paling berlarut. Pemenang baru bisa ditentukan setelah dilakukan tiga kali pencoblosan. Pelaksanaan pilkada juga diwarnai dugaan pemalsuan data pemilih yang melibatkan Ketua KPUD Jatim waktu itu Wahyudi Purnomo. 18 Februari 2009, Polda Jawa Timur secara resmi menetapkan Ketua KPUD Provinsi Jawa Timur Wahyudi Purnomo menjadi tersangka. Wahyudi diduga terlibat kasus pemalsuan daftar pemilih tetap pada pilkada ulang Jatim. Dia juga diduga memanipulasi data pemilih pada pemungkutan suara ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang digelar 21 Januari lalu. Akibat manipulasi ini, diperkirakan ada lebih dari 27 persen suara yang menyimpang. Namun berbeda dengan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, yang begitu cepat dan sigap, penanganan kasus manipulasi DPT ini sangat lamban dan tidak transparan. Mabes Polri juga diduga ikut mengintervensi proses penyidikan. Tim Liputan, Metro TV Sehari menjelang penyelenggaraan pemilu legislatif, warga korban jebolnya Tanggul Situ Gintung beberapa waktu lalu juga mulai mempersiapkan seluruh kelengkapan untuk penyelenggaraan pemilu besok. Di TPS 21, 22, dan 23 yang berada tepat di lokasi bencana ini misalnya, warga telah mendirikan tenda-tenda yang akan digunakan sebagai TPS. Ketua TPS 23, Syahrudin Nero mengatakan, saat ini pihaknya telah menyebarkan undangan memilih kepada seluruh warga, termasuk para korban bencana yang saat ini masih tersebar di sejumlah lokasi pengungsian. Teman-teman saya ajak, walaupun tidak bertugas resmi di dalam petugas TPS, namun mereka saya minta untuk bantuannya menyebarkan undangan. Dan alhamdulillah sehari ini sudah sampai. Dan besok pada penyelenggaraan saya juga akan mencari solusi mengenai mobilisasi mereka ke tempat pemilihan dengan cara menyediakan transportasi mungkin ya, agar memudahkan mereka. Karena mereka letaknya berpencar. Sementara itu, Ketua KPPS Situ Gintung, Masyir mengatakan, terdapat perubahan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang cukup signifikan, terutama untuk TPS 23. Mengingat TPS 23 merupakan wilayah terkena dampak cukup parah dalam bencana Situ Gintung lalu. Awalnya 378, dan data terakhir setelah kita coklit kembali, itu berarti ada pengurangan baik yang meninggal bencana, meninggal sakit, dan double nama, itu yang terakhir berjumlah 367. KPPS setempat memastikan, hari ini penyeluruhan logistik pemilu ke seluruh TPS yang berlokasi di bekas bencana Situ Gintung akan berjalan lancar. Dari Tangerang, Banten, Radinal Rasmara, Metro TV Kunjungan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum ke sejumlah TPS di DKI Jakarta dimanfaatkan oleh KPPS untuk mengadukan daftar pemilih tetap ganda yang masih saja dijumpai sehari menjelang pemilu. Di antaranya, 317 DPT fiktif di TPS 3 RW 01, Kelurahan Utan Panjang, Jakarta Utara. Namun Ketua KPU, Abdul Hafiz Ansari, hanya mengembalikan persoalan itu kepada KPPS agar segera dibereskan. Menurut Hafiz Ansari, warga yang belum mendapat formulir C4 atau undangan untuk mencontreng bisa langsung datang ke TPS, asalkan identitas dan namanya sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Tadi saya dari Menpora, Pak Adi Aksa menunjukkan ke saya itu SMS-nya. Jadi katanya siapapun yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih, datang saja ke TPS, asal saksi setuju dengan KPPS boleh milih. Itu bertentangan dengan undang-undang, karena itu tidak benar. Mereka yang boleh memilih hanya yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Kalau kebetulan belum terdaftar, dia akan diakomodasi untuk pemilihan presiden. Sementara Kapolri Jenderal Bambang Hendar Sodanuri menginspeksi mendadak kantor KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan kantor penyelenggara pemilu itu menjelang pemilu Kamis 9 April. Sida Kapolri yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono ini berlangsung hanya 10 menit. Menurut Kapolri, jajarannya siap mengawal pemilu sehingga berlangsung aman dan lancar. Di kantor KPU sendiri, Polri menerjunkan dua peleton pasukan, satu unit mobil water cannon dan tim gegana dari Polda Metro Jaya. Polri juga siap mengamankan tempat vital lain di seluruh tanah air yang terkait pemilu. Tim Liputan, Metro TV Polri mengibau agar dalam kelanjutan kasus ini benar-benar ditangani dan diproses secara murih hukum Tanpa harus diopinikan, sekali lagi, tanpa harus diopinikan, seakan-akan ini peristiwa besar sekali, seakan-akan membuat ini peristiwa yang menzolimi, tidak. Dan kami akan melakukan pembinaan juga menurut hukum. Penetapan seorang tersangka itu kan ada prosedur dan persyaratannya. Jadi kalau terlampau cepat juga itu akan menimbulkan reaksi yang agak berbeda gitu. Nah ini yang harusnya juga pihak parat, jangan istilahnya terlampau tergesa-gesa mengambil suatu sikap. Karena untuk menentukan seseorang itu bersalah, apalagi sampai istilahnya klasifikasi tersangka itu kan ada persyaratan. Ada prosedur yang harus dipenuhi, diperiksa dulu, ditanya saksinya dulu. Kalau terlampau cepat ini indikasi atau apa gitu kan. Indikasi apa nih Pak? Loh iya, ya indikasi kekuasaan, ya kan gitu. Ini negara-negara apa, negara hukum apa negara kekuasaan kan gitu. Limpuan kita ya kepada aparat penegak hukum, sebagaimana juga dianjurkan oleh Presiden, itu kan harus netral. Jangan sampai ada tendensi untuk berpihak kepada salah satu partai atau caleg tertentu. Kalau kasus anak Presiden saja begitu cepat diproses, lalu kemudian berbalik orang yang seharusnya melaporkan atas praktikmanipolitik yang dilakukan oleh caleg yang notabene putra Presiden, kemudian berbalik justru yang melapor itu jadi tersangka. Maka bagaimana dengan kasus terkait dengan penyimpangan dalam Pilpres nanti yang melibatkan Presiden sendiri yang notabene dia masih berkuasa sekarang. Jadi ini memang tuntutannya sekarang ini adalah bagaimana Polri dan menginstrikan seluruh aparat sampai ke lapis bawah untuk betul-betul meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwa mereka berdiri di atas semua golongan dan berlaku netral dalam setiap event politik apapun.